Jika kehilangan sebuah mata harus dibalas dengan sebuah mata juga, maka akan membuat dunia menjadi buta. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari Mahatma Gandhi, bapak pendiri India melalui jalan anti kekerasan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Dihormati di seluruh dunia karena filosofi non-kekerasannya, Gandhi dikenal oleh banyak mengikutnya sebagai Mahatma, atau diartikan sebagai yang berjiwa besar. Dia memulai aktivismenya sebagai imigran India di Afrika Selatan pada awal 1900-an. Dan pada tahun-tahun setelah Perang Dunia ke-Satu, menjadi tokoh terkemuka dalam perjuangan India untuk mendapatkan kemerdekaan dari Inggris Raya. Mohandas Karamchan Gandhi lahir pada tahun 1869 dan merupakan anak bungsu dari empat bersaudara. Keluarga mereka besar dan bahagia. Sebagai anak bungsu, Gandhi sangat disayang oleh ayah ibu dan saudaranya. Keluarga mereka juga cukup kaya dan tinggal di sebuah rumah besar bertingkat tiga di kota Pelabuhan Porbandar di India. Sekarang, tempat tersebut menjadi Gujarat. Ayah Gandhi adalah seorang pria terpelajar. Penguasa Rajkot mengaguminya dan menjadikan ayahnya sebagai diwan porbandar. Sebagai diwan, ayahnya mengelola bisnis negara. Orang-orang sangat menghormati ayahnya dan datang kepadanya untuk memerintah nasihat. Ketika Gandhi masih kecil, dia merupakan anak yang pemalu. Gandhi banyak menghabiskan seluruh waktunya dengan buku. Di sinilah, dia belajar banyak hal dan membuatnya menjadi bijaksana. Walaupun begitu, dia tidak terlalu suka dengan sekolah karena menganggap pelajaran matematika yang sulit. Ada kejadian yang menarik. Suatu hari, Gandhi mendapat izin ayahnya untuk menonton drama tentang seorang raja bernama Harish Chandra. Hal istimewa dari raja ini adalah dia tidak pernah berbohong, tidak peduli apa yang terjadi padanya. Gandhi sangat terkesan dengan drama ini sehingga dia bersumpah untuk tidak pernah berbohong dalam hidupnya. Suatu hari, Gandhi menjalani tes ejaan dalam bahasa Inggris. Jadi, setiap murid akan dinilai untuk mengejak kata dengan benar. Dia tahu semua ejaan, kecuali kata kettle. Guru bahasa Inggrisnya ingin membuktikan kalau dia adalah seorang guru yang bagus. Jadi, dia ingin semua siswanya bisa menjawab setiap soal ejaan dengan benar supaya bisa dipuji oleh atasannya. Namun, saat gurunya melihat Gandhi tidak yakin jawaban dari soal tersebut, dia lalu mendorong Gandhi untuk mengintip jawaban dari teman sekelasnya. Dalam hati, Gandhi berpikir kalau itu adalah perbuatan yang curang. Dia lalu menolak untuk menyontek dan akhirnya menjadi satu-satunya siswa di kelas yang tidak bisa mengeja dengan benar. Kenyataannya tidak terlalu membuat dia terganggu. Namun, Gandhi lebih terganggu saat gurunya meminta dia untuk menyontek. Gandhi juga pernah berbohong ketika dia masih remaja. Dia mencuri beberapa emas dari saudaranya lalu menjualnya. Tapi, ini bukan untuk dirinya sendiri. Uang itu diberikan kepada saudara laki-lakinya yang lain untuk membantunya keluar dari hutang. Walaupun begitu, kejadian ini membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Ada perasaan yang mengganjal di dalam dirinya. Akhirnya, Gandhi mengaku kepada ayahnya dan siap menerima hukuman apapun. Alih-alih marah, ayah Gandhi malah menangis. Hatinya terluka karena putranya telah berbohong. Tapi, dia juga senang karena Gandhi mengaku salah. Gandhi pada dasarnya tertarik untuk menjadi dokter. Namun, ayahnya berharap dia menjadi menteri mengikuti jejak ayahnya dan mengarahkan Gandhi untuk terjun ke dunia hukum. Pada tahun 1888, Gandhi yang berusia 18 tahun berlayar ke London, Inggris untuk belajar hukum. Di sana, dia berjuang dengan transisi ke budaya barat. Perlu diketahui, Gandhi tumbuh dalam keluarga yang taat beribadah dan mengikuti Jainisme, agama India kuno yang sangat ketat secara moral dan mendukung non-kekerasan, puasa, meditasi, dan vegetarianisme. Selama Gandhi tinggal di London, dari tahun 1888 hingga 1891, dia menjadi lebih berkomitmen pada pola makan tanpa daging, bergabung dengan Komite Eksekutif Land Vegetarian Society, dan mulai membaca berbagai teks suci untuk mempelajari lebih lanjut tentang agama-agama di dunia. Sekembalinya ke India pada tahun 1891, Gandhi baru mengetahui kalau ibunya telah meninggal dunia beberapa minggu sebelumnya. Dia berjuang untuk bekerja sebagai pengacara. Namun, dalam kasus di ruang sidang pertamanya, Gandhi yang gugup menjadi bingung ketika dia harus menguji keterangan seorang saksi. Dia pun segera pergi meninggalkan ruang sidang setelah mengganti biaya hukum kliennya. Gandhi pun lalu berjuang mencari pekerjaan sebagai pengacara di India. Karena tidak berhasil mencari pekerjaan sebagai pengacara di India, Gandhi pun lalu memperoleh kontrak satu tahun untuk membuka layanan hukum di Afrika Selatan. Pada tahun 1893, dia berlayar ke Durban, di negara bagian Natal di Afrika Selatan. Ketika tiba di sana, Gandhi dengan cepat dikejutkan oleh diskriminasi dan segregasi rasial yang dihadapi oleh imigran India di tangan otoritas Inggris dan bangsa Bower kulit putih. Sebagai informasi, bangsa Bower atau Afrikaner adalah keturunan bangsa Belanda yang berdiam di Afrika Selatan. Saat kemunculan pertamanya di ruang sidang Durban, Gandhi diminta untuk melepas sorbannya. Dia menolak dan meninggalkan pengadilan sebagai bentuk protes. Kejadian diskriminasi yang dialaminya bukan hanya itu. Ada momen penting terjadi pada bulan Juni 1893. Selama perjalanan kereta api ke Pretoria Afrika Selatan, seorang pria kulit putih keberatan dengan kehadiran Gandhi di kompartemen kereta api kelas 1, meskipun dia memiliki tiket. Gandhi pun menolak untuk pindah ke bagian belakang kereta. Lalu, dia dipindahkan secara paksa dan dilempar dari kereta di sebuah stasiun di Peter Marisburg. Kejadian ini membangkitkan tekad dalam dirinya untuk memerangi prasangka warna kulit yang mendalam. Sejak kejadian tersebut, pria kecil dan sederhana itu akan tumbuh menjadi kekuatan raksasa untuk memperjuangkan hak-hak sipil. Selama berada di Afrika Selatan, di mana Gandhi dipenjara berkali-kali, dia mengembangkan konsep perlawanan damai dan satyagraha, yang berarti keteguhan dalam kebenaran. Dari situ, Gandhi selalu berjuang tanpa melakukan kekerasan, hingga pada tahun 1947, setelah bertahun-tahun berjuang untuk negaranya, dia akhirnya berhasil memenangkan kebebasan India dari jajahan Inggris. Itulah mengapa dia dianggap sebagai bapak negaranya. Gandhi juga terkenal karena memimpin kampanye pembangkangan melawan pemerintahan Inggris di India. Memimpin pawai 165 mil di pantai Gujarat di Laut Arab. Dia juga menghasilkan garam dengan penguapan air laut yang melanggar hukum. Sebagai bentuk, sikap menentang monopoli Inggris atas produksi garam. Gandhi dikenal sebagai pria hebat, pemimpin negara, suami, dan seorang ayah yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia selalu memikirkan orang lain seperti keluarga, masyarakat, dan negaranya. Itulah yang membuat Gandhi menjadi orang yang dihormati di seluruh negaranya dan di seluruh dunia. Bahkan, walaupun tidak pernah memenangkan penghargaan Nobel, meski sudah dinominasikan lima kali berturut-turut, Pada tahun 2006, Komite Penghargaan Nobel menyampaikan penyesalan karena tidak pernah punya kesempatan untuk menghargai jasa perdamaian Gandhi secara langsung dengan penghargaan Nobel. Jika saya percaya kalau saya bisa melakukannya, maka saya akan punya kapasitas untuk melakukannya. Walaupun, di awal saya mungkin tidak memilikinya. Karena masa depan bergantung pada apa yang saya lakukan hari ini. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.